Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa itu para pemirsa Ada tiga macam Ya Fahami ini Karena barang siapa yang tahu rahasia doa seperti ini Insya Allah doanya nanti akan terkabulkan Satu Ada yang disebut dengan Doa yang diungkapkan dengan lisan Ya Allah minta jodoh Minta pekerjaan Ya Allah minta kesehatan Minta panjang umur Minta tolak bala dan sebagainya Itu diungkapkan dalam bunut Itu namanya Ada lagi doa Doa yang diungkapkan dengan perasaan Dengan hati, dengan jiwa yang sangat sungguh Doa yang dipanjatkan dengan hati Itu lebih kuat daripada doa yang dipanjatkan dengan mulut Maka itu kalau kita berdoa Hati yang harus bersuara Tapi ada satu doa yang lebih mujarab dan lebih tinggi Ini yang paling tinggi Doa yang dipanjatkan dengan kerelaan, kesiapan, penuh keharapan, kepasraan kepada Allah Ya Allah Engkau lah yang maha tahu apa yang aku butuhkan Tidak mungkin aku akan memberikan yang tidak baik buat aku Aku pasrah sekarang ini Jadi apapun keputusanmu itu yang aku terima Itu bentuk doa juga itu Jadi musibah yang datang Dia syukuri Ternyata nikmat Jadi orang betul-betul bersahabat dengan takdirnya Nah biasanya orang ini penuh keajaiban Dia gak pernah minta Tapi Allah memberikan Kenapa? Doanya itu Bilisanil istiadad Kesiapa menerima kenyataan apapun dari Allah Itu bentuk doa yang paling mujarab Mari para pemirsa Latihanlah untuk mendapat Doa'u Bilisanil istiadad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih